Hai, Jaminasang, ternyata huruf huragana N ada satu kasih cata di resmi. Hai, Jaminasang. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya untuk penggunaan atau langkah-langkah secara menulis huruf huragana N ada satu taksi cata di resmi. Sekarang coba kita aku pusu dulu. Hai, Jaminasang. Sore. Dibaca apa? Hai, sores, o. Benar ya. Kemudian ini. Wa. Wuh, cincang imas ya, bukan. Ini apa huruf huragana apa? Yang benar huruf huragana? Re. Jaminasang. Merasa kesulitan dalam menghafal huruf huragana? Oh, sulit ya. Merasa sulit. Jadi kayaknya butuh cara ya. Butuh cara biar kalian itu mudah untuk menghafal huragana. Nah, soresnya. Ya, nanti kita coba cari langkah. Nanti cari cara agar kalian itu lebih cepat atau lebih mudah menghafal huruf huragana. Huragana. Sekarang sensei minta minasang. Guru punis tegudasai. Berkelompok ya. Satu kelompoknya empat orang. Jadi tinggal muter ke belakang aja biar gampang. Silahkan minasang berkelompok. Sudah berkelompok. Sudah. Sekarang tugas minasang adalah minasang. Minis tegudasai. Jadi untuk mempermudah huruf huruf huragana, sensei itu punya teknik disini. Disini. Bilihat. Soresnya. Disini ada teknik imajinasi huruf. Namanya itu teknik imajinasi huruf. Minasang perhatikan. Ini gambar apa? Ya benar. Gambar lilin ya. Lilinnya ada berapa disini? Ada dua. Yang satu kecil. Yang satu panjang. Ya benar sekali. Ya. Kalau misalkan minasang melihat lilin ini. Kira-kira. Jadi kan kita sudah belajar ya. Dapat huruf huruf huragana. Huruf huragana apa yang mirip dengan gambar lilin ini? Huruf huragana. Ri. Ya benar sekali. Jadi. Dengan menggunakan teknik ini. Ternyata gambar lilin itu. Gambar yang ada di sitar-sita. Itu mirip dengan huruf huragana ri. Soresnya. Jadi tugas minasang kali ini. Setelah sensei suruh kalian untuk berkelompok. Sensei minta. Coba kalian pikirkan. Bersama dengan kelompok. Kalian itu berimajinasi. Kira-kira ini. Benda-benda yang ada di situling kalian itu. Menurutnya huruf apa? Huruf huragana ri. Hurero atau wawoen. Seperti itu ya. Jadi nanti ke depannya diharapkan dengan menggunakan teknik ini. Kalian itu lebih gampang. Lebih mudah. Dalam menghafal huragana. Hai. Jaminasang. Silahkan. Dozo. Dikerjakan dulu. Didiskusikan sama teman. Nanti sensei berkeliling memantau hasil kalian ya. Barangkali yang tanyakan. Boleh ditanyakan ke sensei saat sensei memantau kalian. Saat sensei berkeliling. Hai. Jocok. Hai. Tadi sensei berkeliling. Ternyata kalian itu jogu-jogu ya. Menggunakan aplikasi tanpa ya. Sensei aja sampai salah. Ternyata anak-anak sekarang itu jago untuk bermain aplikasi. Sensei tadi berkeliling. Sangat senang. Karena hasil-hasilnya bagus-bagus. Hasil-hasil yang kalian kerjakan bagus-bagus. Untuk saat ini. Tadi kayaknya ada yang sudah. Mengirimkan hasilnya ke sensei ya. Jadi untuk dikresentasikan kepada teman-temannya. Sensei minta untuk perwakilan kelompoknya Fadila. Sang doso. Saya mau mempresentasikan siapa. Fadila sendiri. Hai doso. Oh ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fadila. Jadi disini ya. Untuk kelompoknya Fadila disini ada. Menggambarkan kalau misalkan huruf hidraganara itu mirip dengan gambar rabit. Gambar pelinci. Kalau misalkan dilihat dari telinganya. Kemudian pipinya itu. Huruf hidraganara. Arigatou gozaimasu. Untuk kelompok lain. Silahkan. Maju ke depan. Hai. Semuanya udah maju ya. Minasang arigatou gozaimasu. Hasilnya bagus-bagus. Tadi. Tadi. Untuk. Sebelumnya. Coba kita mengulang lagi ya minasang. Kita rinsu lagi. Kita rinsu lagi dengan berlatih menggunakan huruf hidragananya yang tadi. Hai. Jaminasang. Ini huruf hidragana. Hai. So desu wa. Kore. Hai. Rok. Hai. Jika. Hitori dia unangnya semua. Sekarang satu ya. Satu orang-satu orang. Hai. Hai.